sering jengkel lor ya kalau burung itu suka ini lor ya menari-nari di atas pulut seperti ini gak mau hinggap sama sekali terus kabur lor terus ada yang juga telah mendekat di pulut di sampingnya dahan ini sampingnya dahan yang ada pulut tuh terus mereka lihat-lihat dia gak mau hinggap lor itu penyebabnya lor karena pulut kita itu sudah hitam atau sudah tahu burungnya itu sudah sering dipikat atau sudah sering kena pulut itu penyebabnya lor jadi disini akan punya tips punya trick cara apa namanya itu mengatasi burung yang sudah paham pulut seperti itu lor nah pulutnya itu kita sebenarnya pulutnya itu gampang lor pulut ini jenis ini pulut jenis ini lor ya enggak hitam enggak putih enggak coblat tapi bisa menyamarkan lor jadi ranting ini seakan-akan tidak terlihat pulut lor seakan-akan yang terlihat itu cuman rantingnya ini aja lor nah pulutnya itu ini lor nih lem tikus nah lem tikus jadi lem tikus ini yang akan gunakan lem gajah dan juga ada juga tiga macam lem tikus yang lebih bagus kalau menurut akang yang rekomendasi bener tuh lem tikus ini yang merek yang ada gambar kobra yang gambar tikusnya lor kalau lem gajah ini kurang bagus lor karena meleleh oke meleleh juga selur meleleh bukan meleleh lor nggak lengket lor nggak terlalu lengket-lengketnya kurang maksudnya lor ya sama juga semuanya meleleh lor dan pemasangnya juga itu harus benar-benar pas lor nah lor untuk cara pakai dan cara pasangnya lor ya yang pertama-tama lor nah lem tikus ini kita buka lor kita buka terus kita ini ada air lor kita basahin dulu sedikit tangan kita nah pasahin sedikit terus kita pencet ujungnya lor nih nah kita pencet sampai dia keluar atau keluar apa lor tuh nggak usah banyak-banyak kita ambil lor ya nah kita ambil kita ambil aja seperti ini lor ambil seperti ini kita sesuaikan nah nah oke lor setelah itu langsung lor kita lilitkan disini lor tapi melilitkannya itu benar-benar tipis lor ya karena pulut ini sering merusak bulu burung lor nah tipis seperti ini lor setipis-tipisnya ini kita pencet lor ya kita pencet lemnya jadi pulut yang sedikit tadi itu biar semuanya terpasang di ranting ini lor nah oke seperti ini seperti yang telah kita lihat lor ranting ini sama sekali tidak kelihatan lor ya yang namanya pulut ini seperti mirip ranting asli lor ranting asli dan proses pemasangannya juga itu nanti kita akan jelaskan eh nanti akan akan jelaskan maksudnya lor aduh ini rumput lor nah lor pulut kita sudah selesai dan untuk cara pemasangannya ini lor jangan pernah kalian pasang di yang terkena cahaya matahari lor ya nah ini karetnya juga ini akan akan gunakan nanti lor jangan pernah intinya jangan pernah kalian pasang yang di kena cahaya matahari lor pulut ini lor oke untuk proses pemasangannya disipati ini aja lor kalian bisa perhatikan nah ini kita patahin lor nah ini patahin juga ini patahin ini patahin sedikit aja lor ya ini patahin sedikit buat mengikatkan nih lor nah kita ikatkan ini disini lor ini kita mainnya di tempat kemarin lor ya yang akan pijat nah ini aja nah seperti ini lor ya seperti ini lor ya seperti ini catkan karetnya disini bangkalnya lor kalian doang hai 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 oh eh memang sudah seperti ini oke sudah kita langsung terus seperti itu aja pulutnya teman-teman ya nah itu aja nah tuh kelihatan ya pulutnya kita langsung pasang MP3 teman-teman kita tes pulut ini berhasil atau enggak teman-teman tuh disitu aja lah teman-teman ke Alfa kita tengok teman-teman mantap ah rokok dulu lor ini poinnya lor ah pulmet tuh kan mantap akan bilang kalau pulutnya seperti itu apa namanya itu tetap lor enggak enggak banyak bacot burung itu tapi enggak apa nah ini kita sudah dapat yang pulmet jadi mudah-mudahan kalian tuh bisa menyimak dengan baik tonnya nih bulunya akan membersihkan pakai abu rokok tuh sebenarnya lebih bagus pakai abu bakar itu ya di bensin dulu enggak terlalu rusak sipunya terlalu parah membersihkan dulu pakai berokok tuh eh ini kalau dipelihara kayaknya keren teman-teman ini paruhnya itu ada yang putih atau kenapa nih ya teman-teman barunya ini ada yang putih teman-teman wuih ini teman-teman ini pulmet kita dapat ikonnya ekornya bondol bulunya itu masih mantap lah bodinya ini bulunya jadi pulut dari lentikos itu sebenarnya bisa dipakai buat ngakalin burung yang sudah paham sama pulut atau sudah sering dipikat tapi masalahnya juga tuh harus benar-benar plus pas tonon jangan kena cahaya matahari juga teman-teman takut juga burung yang mengkilat pulut yang teman-teman ya jadi ini tetap poin kita hui jantun 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 tetap kita rilis biar kita tetap bisa mikat nanti-nantinya karena akan sudah tidak punya kendang lagi eh salam satu hobi aja buat kalian yang hobi mikat mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video dari akang nih baruan paat hmm oke teman-teman selamat menikmati